mengatakan bahwa pembatalan ini sifatnya sementara. Yang dalam opini publik saya mengatakan bahwa ini juga kalimat bersayap atau bahasa bersayap. Tidak ada dalam konstruksi pembatalan itu sifatnya sementara. Yang namanya pembatalan itu ya batal. Terhadap sesuatu yang sudah dilakukan dalam hal ini kebijakannya batal, ya batal. Tidak ada istilah sementara dalam hal ini. Nah, kalau dia menggunakan istilah sementara, ini hanya semacam efimisme saja. Penghalusan dari maksudnya selubung bahwa memang itu terurai betul dalam pernyataan yang disampaikan oleh Kandis itu, bahwa pembatalan sementara ini dalam rangka ada ruang untuk konsolidasi keterlibatan atau kehadiran PM Prof ini terwakilkan melalui sebuah komporasi di daerah, yaitu komporan di sana. Ini kan sayang juga, kita sudah capek-capek, memberikan kedaulatan kepada pemimpin daerah, tapi dia tidak kursi secara maksimal. Kenapa pemerintah pusat, kenapa pemerintah provinsi juga, seolah-olah terkesan bahwa tidak memberi ruang kepada pemerintah daerah. Loh, jangan begitu dong. Pemerintah daerah juga punya otak. Nah, kalau misalnya kebenangan ini dikebili, untuk apa kita capek-capek cari pemerintah daerah? Saya sebagai orang Republik, yang tempoh hari saya mengharapkan ini berjalanan baik, dan tidak ada gejolak. Saya agak kecewa dengan putusan Gubernur ini. Saya melihat di sini ada semacam, entah kenapa ya, mungkin Gubernur Victor tanul cepat berpikirnya untuk merauh keuntungan, tetapi tidak diimbangi oleh staffnya di Kupa. Buktinya, pelaksanaan kebijakan itu tidak berdasarkan hukum yang berlaku di provinsi. Ya, misalnya seperti kemarin, kalau kita lihat ya Pak Peter tahu ini, sebelum pergub itu keluar harus ada perdanya dulu. Sebelum kebijakan untuk kenaikan harga itu, harus ada peraturan di atasnya. Nah, saya melihat bahwa pemimpin saya ini kok di NTT ini, rupanya mereka dalam mengelola ini pada bingungnya, yang satu pingin cepat, yang lain tidak bisa mendukung dengan peraturan, akhirnya apa yang terjadi? Ya, semacam ada semacam permainan saja. Tadinya menaikkan harga tinggi, kemudian turun lagi, nanti dia sosialisasikan sampai Desember, setelah itu baru berlaku. Belum lagi ada pelaku pariwisata yang mengatakan tidak setuju sama sekali. Dan saya melihat di sini tidak ada konsistennya pemimpin kita di NTT ini. Nah, saya melihat itu. Kemarin saya mengatakan bahwa ya, jangan-jangan Pak Victor ini berjalan terlalu cepat, sehingga tidak dia mendengarkan bagian hukumnya di Kupang. Atau Pak Victor sudah memahami, maka dengan sendirinya dari bagian hukum di Kupang, tahu peraturan. Tetapi mereka tidak melakukannya. Saya boleh mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pelaksanaan pemerintahan di NTT ini. Tidak ada kekompakan untuk menjalankan itu. Nah, karena tidak ada kekompakan seperti itu, saya sebagai di publik, ya saya agak kecewa ya, Pak Victor ya. Jadi, yang saya harapkan sebenarnya, di masa transisi ini, di masa di mana, laluan Bazo ini ditetapkan sebagai status destinasi super premium, maka mulailah kita mengisi-mengisi. Ya, tetapi itu tentu tidak dengan buru-buru, tidak dengan timbulkan huru-hara, tetapi dengan begitu, pasti langkah demi langkah, akhirnya nanti kita tiba pada status super premium, di mana perubahan-perubahan itu kita bisa isi. Tapi kalau dimulai dengan begini, saya jadinya agak skeptis ya, Pak Victor. Dulu saya respect dengan Gubernur Victor ya, waktu pencalonan dulu. Saya suka beliau, karena latar belakang saya bekerja di bank, dan saya melihat bahwa ini satu langkah marketing seorang pemimpin yang bisa memajukan NTT. Tetapi dalam pergerakan dia mungkin terlalu cepat ya, Pak Victor, atau mungkin dia terlalu cerdas ya, tidak didukung oleh staff yang bisa memback up dia dengan peraturan-peraturan yang mapan. Apa yang terjadi? Ya, keluarkan kebijakan, lalu dibatalkan lagi. Tetapi, saya berharap ya, saya berharap ini semacam pelajaran dalam berpemerintahan. juga tidak keliru dari konteks kebijakan dalam hal ini, manakala PT Pulau Mora itu harus dikesampingkan saja. Kita ganti saja dari PT Bidadara, Bidadari. Itu BUMD juga. Buat apa kita bikin itu BUMD PT Bidadara, Bidadari. Kenapa bukan dia saja yang kelola? Belum lagi kalau kita bicara tentang rekam jenjak PT Pulau Mora ini, banyak masalahnya. Nah, inilah barangkali menurut saya, carut-marut ini memang juga menggambarkan memang ada sesuatu yang terselubung dari seluruh maksud dan tujuan dalam narasi yang disebutkan konservasi, peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Kita baca saja semua ini. Sekarang ini eranya kianat-mengkianati. Nah, bagaimana misalnya kan saya sudah bilang begitu, karena pertama kan tiba-tiba pelaku pariwisata dikejutkan oleh kebijakan baru, kita dulu merasakan waduh, pemerintahnya mengkianati sekali rakyat itu sendiri, baru di saat ekonomi baru ada proses recovery, baru tiba-tiba tarif naik, nah, lalu tiba-tiba ada perjuangan. Nah, kawan-kawan yang awalnya sama-sama berjuang, menolak, tiba-tiba lagi ada beberapa kawan-kawan yang konon katanya dipaksa under pressure lah, jadi buat pernyataan mendukung, eh, mengkianat lagi kawan yang lainnya. Nah, sudah dikatakan mendukung sama kawan-kawan ini lagi, tiba-tiba pemerintah lagi mengkianatnya mereka lagi. Sudah didukung, kok malah tunda lagi. Maka saya bilang era kianat-mengkianat kali ya. Maka itu sebenarnya, kita setuju kalau pemerintah pusat bisa mendesentralisasikan pengelolaan ini kepada daerah. Tetapi usulan kita, jangan ke provinsi. Mengapa? Karena provinsi punya reputasi buruk untuk mengelola pariwisata. Kalau bicara tentang provinsi NTT untuk kontes Manggari Barat, ada beberapa hal. Kemarin saya sudah omong, contoh by bowl. yang kedua, itu proyek yang mangkrak oleh provinsi. Dalam hal ini, kemarin PT SIEM kemudian diambil oleh provinsi, lalu PT Kelpamora yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek itu. Tapi sampai sekarang kan mangkrak, tidak jelas. Karena itu, beberapa proposal pemerintah provinsi yang sebelumnya milik pemerintah pusat, kemudian diminta oleh provinsi untuk mengelola. Satunya adalah Tanah Pantai Pedek. Itu kan dulu dibawa depan post dan telekomunikasi. Kemudian diambil alih oleh provinsi dan itu ditelantarkan puluhan tahun. Kemudian kemarin ketika PT SIEM coba apa namanya, lalu pemerintah provinsi kemudian mengganti PT SIEM karena bermasalah dengan PT Kelpamora dan saat ini Kelpamora yang akan mengelola itu. Tapi kan mangkrak itu, tidak ada guna, mubasir. Nah, sampai hari ini perintah dari Menteri Dua Negeri untuk melakukan eksekusi terhadap penyerahan aset Tanah Pantai Pedek kepada pemerintah Kabupaten Manggara Barat, belum dilakukan oleh pemerintah provinsi. Malah dia menunjuk PT Flamora untuk melakukan pembangunan di sana. Di mana juga hasilnya sampai hari ini kita lihat mangkrak. Tidak jelas. Nah, artinya pemerintah provinsi sebenarnya punya reputasi buruk sekali dalam mengelola aset-aset yang dia minta dari pusat. Nanti sama juga dengan ini. Kasian nanti Kameran Temeran Komodo setelah dikelola oleh provinsi kemudian urusannya juga menjadi aburadul. Karena itu menurut saya ketika provinsi punya reputasi buruk maka sebaiknya ini harus dihemparkan ke Kabupaten kalau memang dimungkinkan oleh pemerintah pusat. Jangan ke provinsi gitu.